Hai 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 Belum kami persilahkan kepada adil mas kalian untuk bertanya ini ibu ada bertanya ibu 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 Waalaikumsalam Allah ya 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 kelebihan Pak ya bukan kelahiran ya ya baik salam saya jawab dulu Pak ya bagus Pak seperti ini Pak kalau kita ingin usul usul itu artinya sampai kepada Allah paling tidak kurbu kedekatan kepada Allah SWT itu mesti dengan bimbingan guru bimbingan Syekh bagaimana kalau tidak ada guru tanpa guru kita akan bisa rajin ibadah kita akan bisa memperbanyak ibadah banyak orang rajin salat rajin baca Quran tidak ada bimbingan guru dia sendiri belajar misalnya rajin tapi tanpa guru kita tidak akan bisa mencapai tarakifil ibadah pendakian peningkatan dalam ibadah yang tujuannya untuk mencapai martabat ihsan apa itu martabat ihsan beribadah kepada Allah seperti melihat Allah makam musyahada atau minimal kalau tidak bisa sampai pada level itu beribadah kepada Allah yakin Allah lihat kita itu hanya bisa dicapai diraih dengan bimbingan guru ya terserah istilah apa yang digunakan mau menggunakan istilah murabbi mau menggunakan istilah mursyid ya mau menggunakan istilah Syekh yang jelas intinya adalah ada yang membimbing kita makanya di Al-Quran itu kan disebut waliyan mursyida wali yang mursyid yang mengarahkan yang membimbing ada ungkapan juga seperti ini laula murabbi ma'araftu rabbi kalau bukan karena murabbi ma'araftu rabbi saya tidak akan mengenali Tuhanku Rabku ya ini mesti ada bimbingan guru terus bagaimana kalau saya belum atau tidak punya guru ini tidak punya guru sekarang misalnya belum punya guru saya mau berguru tapi saya khawatir jangan sampai malah salah guru salah memilih guru nah ulama kita ajari seperti ini inna salata ala nabi imamun limalla imamalahu atau mursyidun limalla mursyida lahu persalawat kepada nabi itu adalah imam adalah mursyid adalah guru adalah penuntun bagi yang belum punya guru jadi kalau belum punya guru yang mengarahkan kita kepada jalan-jalan menuju kepada ihsan itu perbanyak salawat coba saja Pak tiap hari salawat seribu kali seribu kali seribu kali kemungkinannya nanti ada dua kemungkinannya ada dua kemungkinan yang pertama kita akan diberi bimbingan kepada siapa kita mesti berguru kalau rajin kita salawat rajin kita salawat kita akan diberi bimbingan itu oleh Allah melalui rasulnya kamu datang berguru kepada ini kemungkinan yang kedua kita akan dibimbing sendiri dibimbing secara langsung makanya ilmu itu ada dua ada ilmu yang diperoleh dengan cara belajar ada ilmu yang merupakan pemberian langsung dari atur banyak ilmu dan dunia dan beberapa ulama kita pun seperti itu dibimbing secara langsung oleh rasulullah sallallahu alaihi misalnya kita mengatakan nabi sudah meninggal ya secara fisik seperti itu ya tapi kalau ada yang salawat kepada nabi Allah kembalikan ruh ke dalam tubuhnya dan beliau akan menjawab salam salawat kita yang pertama tadi melalui bimbingan guru itu disebut riayah yang kedua itu dapat bimbingan secara langsung dari rasulullah itu disebut dengan inayah ada yang dapat dua-duanya dapat inayah diriayah juga oleh guru yang ditunjukkan oleh rasulullah sallallahu alaihi sallam jadi sekali lagi banyak-banyak salawat jangan indikator kita untuk menentukan guru itu pada yang disilahkan bapak kelainan tadi ya kelainan itu maksudnya ada kelebihannya pak tapi sayangnya kelebihan itu dilihat pada hal-hal yang khawarik anil adah menyalahi kebiasaan datang ke berguru disana apa kelebihannya itu guru tak? dia bisa terbang dia bisa jalan di atas air kalau ada api dia masuk tidak terbakar itu kita anggap hebat pak kita anggap hebat begitu kalau dipandang ini karama atau minimal ma'una kalau irhas itu kan untuk calon nabi ya di ma'una yang luar biasa yang dialami oleh orang-orang beriman karama yang dialami oleh para wali-wali Allah SWT kita melihatnya begitu padahal untuk menjadikan sesuatu sebagai guru bukan itu yang dilihat apanya yang dilihat? istiqamahnya dalam melaksanakan ajaran agama satu istiqamah khairun min alfi karamah itu lebih baik daripada seribu karamah dan inilah bedanya mereka yang tujuan ibadahnya baik dengan yang tujuan ibadahnya salah orang yang tujuan ibadahnya baik itu dia ibadah untuk dapat ridhanya Allah ada orang yang ibadah atau mencari guru tujuannya apa? ingin mengubah takdir datang ke belajar disitu kenapa? supaya kehidupanmu lebih baik kau miskin sekarang kalau kau datang jadi orang kaya itu mau mengubah takdir datang ke berguru kesitu kenapa? supaya kau jadi punya jabatan mudah dapat jabatan itu kalau berguru disana jadi guru-guru itu pak tidak punya kemampuan untuk mengubah takdir itu dia memberi kita tuntunan memberi jalan ini jalan ditempu untuk bisa usul kepada Allah SWT hal-hal yang merupakan kelebihan-kelebihan itu hanyalah buah bukan tujuan dia adalah buah ada kisah Imam Ja'far Suwadiq cicitnya Rasulullah SAW Ja'far Suwadiq AS suatu ketika beliau didatangi oleh tiga muridnya agak lambat data itu tiga murid yang satu bercerita imam tadi di perjalanan saya ketemu orang yang hebat apa kehebatannya? bayangkan imam dia bisa terbang bisa terbang Imam Ja'far Suwadiq hanya karena itu kau menilai dia hebat ya karena itu imam kalau begitu dia tidak hebat burung juga bisa terbang burung pak bisa terbang dan kita tidak pernah mengatakan hebatnya itu burung bisa terbang terus kata orang yang kedua saya imam ketemu orang yang lebih hebat lagi apa itu? dia bisa berjalan di atas air karena itu kamu mengatakan dia hebat karena itu ikan bukan lagi di atas air di dalam air dia berjalan untuk berenang hebatnya lagi pada pernah influenza itu ikan saya tidak tahu apa yang ahli tentang ikan itu kita ini kalau berenang begitu seharian saja pilih pilih pak bersih kata yang ketiga saya imam ketemu orang yang lebih hebat lagi apa kehebatannya? dia bisa berada di beberapa tempat dalam waktu yang bersamaan hebat sekali itu karena itu kamu menilai dia hebat ya karena itu oh kalau begitu setan lebih hebat lagi dia bisa berada di dalam hati jutaan umat manusia secara bersamaan memuasai pak hati-hati kita ini tiga muridnya terdiam kalau begitu imam siapa yang hebat? orang hebat itu yang istiqamah dalam ketaatan kepada Allah itu orang hebat cuma kita ini manusia sering keliru dalam menilai dalam memberi ukuran kehebatan itu saya mohon maaf seandainya kita buat suruh Feva ya buat pertanyaan satu saja pertanyaannya menurut bapak ibu saudara diantara dua orang ini siapa yang lebih hebat? diantara dua orang orang yang pertama pak orang pertama dia bisa terbang bisa jalan di atas air besi bisa dia lunakkan tembok itu bisa dia tembus-tembus saja bisa berada di beberapa tempat dalam waktu yang bersamaan ada api cukup dia pandangi padam api itu ini orang pertama tapi tidak pernah ke masjid tidak pernah ke masjid orang yang kedua selalu ada di masjid salat dia bisa pertama terus tapi dia tidak bisa terbang tidak bisa jalan di atas air tidak bisa menembus tembok biasa juga sakit biasa sakit pak kehidupannya sederhana rumahnya kecil kira-kira yang mana yang hebat yang pertama atau yang kedua tidak usah di jawab pak di hati saja tapi saya agak ragu mungkin lebih banyak akan mengatakan yang hebat itu yang pertama mungkin pak begitu buktinya apa seandainya orang mengatakan yang hebat yang pertama penuh itu masjid karena semua mau jadi orang hebat kalau betul-betul dinilai orang yang hebat yang selalu salat di masjid yang disap yang pertama rame-rame orang datang di masjid ingin salat disap pertama karena mau jadi orang hebat tapi buktinya yang dicari orang kan yang pertama-pertama ini jadi memilih guru jangan lihat istilahnya tadi kelainan pak ya kelebihan itu istiqomahnya dalam ketaatan kepada Allah SWT nah sebelumnya itu untuk untuk kita kalau dalam kondisi seperti sekarang pak ya banyak salah karena begini pak kadang-kadang kemursi dan seseorang itu ditutupi oleh basaryanya Abu Hasan Az-Zazili diri Tarikat Saziliya dia pernah tinggalkan kampung halamannya itu mengembara kesana kemarin kesana kemarin dia mengembara dia kunjungi kota-kota Islam untuk mencari mursi sampai suatu waktu masuklah dia di suatu pengajian ketemu dengan seorang syaih disitu syaitu mengatakan kamu datang kesini ingin cari mursi cari wali kutub iya orang yang kamu cari itu adalah tetanggamu sendiri luar biasa banyaknya kota yang kamu datangi kamu kelilingi untuk mencari mursi padahal yang kamu cari itu samping rumahmu dia tinggal itu samping rumahmu cuma kamu tidak kenali dia karena basaryanya pak itu kemanusiaannya menutupi kemursidannya jadi mungkin pak kita cari mursi kemana-mana cari ternyata tetanggah tafak coba perhatikan tetanggah tafak itu mursi yang disiapkan oleh Allah SWT nah tapi tadi banyak-banyak salawat kepada Nabi usahakan setiap hari bisa seribu kali seribu kali minimal insyaallah kita akan dapat tuntunan dari Rasulullah SAW Allah SWT saya kira itu Wallahi wabarakatuh ya terima kasih terima kasih